2020 bagi kami itu berat, karena dibandingkan tahun 2019 itu kami hanya mencapai 40 persen kinerja kami tahun itu. Tadinya seperti yang saya katakan sebelumnya, diharapkan tahun ini kami akan jauh lebih membaik, tetapi kalau melihat kondisi yang masih belum menentu, kami khawatir apakah kami bisa mencapai kinerja yang sama dengan tahun 2020. Tadinya kami sangat optimis bahwa kita bisa melebihi tahun 2020 tahun ini. Baik, namun dengan adanya lonjakan-lonjakan sepertinya agak sulit begitu Anda melihat untuk tahun 2021 ini begitu ya Pak Jeffrey? Itu yang kami khawatirkan. Oke, kalau untuk penyesuaian bisnis sendiri di tengah kita ketahui bahwa mal dan juga tempat perbelanjaan harus ditutup saat ini dan juga pastinya PPKM darurat ini yang pastinya berdampak sekali kepada bisnis dan juga penjualan dari properti. Seperti apa penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh perseroan? Memang untuk penjualan, kami melakukan beberapa promosi untuk landed house kami, tetapi itu jumlahnya tidak terlalu banyak yang kami pasarkan. Sedangkan kalau untuk mal itu kami sudah melakukan, awalnya kami membuka mal baru kami, PIM 3, karena kami, seperti yang saya katakan sebelumnya, kami sangat optimis bahwa kondisi tahun ini akan membaik dan pada saat itu reaksi dari para tenen cukup baik, sehingga banyak yang menyatakan ingin bergabung dengan kami dan membuka gerainya di PIM 3. Tapi dengan mulai disuruhnya tutup ini, ini yang kami khawatir mudah-mudahan setelah tanggal 20 Juli tidak ada lagi penutupan. Baik, kalau untuk kita ketahui bahwa PIM 3 sendiri merupakan salah satu mal terbaru yang ada di DKI Jakarta, Anda melihat animo sebelum diberlakukannya PPKM Darurat ini seperti apa? Dan juga mungkin untuk tingkat pengunjung ke mal sebelum adanya PPKM Darurat ini seperti apa, Pak Jafri? Animonya sangat bagus, bahkan melebih dari ekspektasi kami, sehingga pada waktu mal 3 baru kami buka, itu jumlah pengunjung penuh walaupun tetap kami batasi seperti peraturan yaitu maksimum 50 persen, tetapi minatnya ada. Namun sejak bulan Juni kemarin, even sebelum dilakukan PPKM, itu pengunjung mulai drop dua minggu sebelumnya, karena disebutkan varian Delta sudah masuk di Indonesia dan nampaknya para customer kami, pengunjung Pondok Indah Mall, itu adalah kebanyakan orang-orang yang aware, yang mereka itu menjaga kesehatan mereka. Jadi begitu ada informasi tersebut, selama dua minggu sebelum PPKM dilakukan, itu pengunjung drop sekali. Baik, kalau untuk animo masyarakat dan juga mungkin minat masyarakat untuk tetap membeli properti, kita ketahui sudah banyak sekali diskon-diskon yang diberikan oleh para developer, lalu kemudian dari sisi perpajakan ini juga sudah diberikan diskon atau bahkan digratiskan begitu ya untuk PPNBM, dan juga kalau kita lihat harga properti yang juga terus turun begitu di tengah pandemi ini, Anda melihat apakah masih ada minat masyarakat sebenarnya untuk membeli rumah atau properti di tengah tren harga yang turun saat ini Pak Jeffrey? Masih justru investasi bagi mereka. Dan juga yang sebenarnya saya harapkan dari pemerintah, apabila mereka memberikan penurunan PPN, itu sebaiknya berlaku untuk secara umum ya, tidak hanya untuk rumah yang di bawah 5 miliar. Karena kebetulan kami dan juga saya yakin beberapa developer lain, itu juga banyak yang bermain di pasar menengah atas, di mana kebanyakan produk-produknya itu adalah di atas 5 miliar. Sehingga dengan diskon PPN yang diberikan pemerintah kemarin, itu tidak berdampak kepada proyek-proyek kami. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya!